Hai teman-teman semua, selamat datang bertemu lagi dengan saya, Vita Bisa Kundiana, tentunya masih di channel ini ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara lolos S2 Universitas Gajah Mada, khususnya untuk tujuan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Seperti yang kita tahu bahwa Universitas Gajah Mada merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan bahkan sudah diakui di tingkat kantor internasional. Nah, bagaimana kita mengetahui itu? Kita dapat mengetahui itu karena dari track record dari Universitas Gajah Mada, di mana terkait dengan pembelajarannya yang sangat memadai sarana dan pasaranannya, tentunya didukung dengan wikulum yang sangat baik, serta tenaga pengajar yang profesional, bahkan mereka lulusan dari luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, selain itu kita bisa melihat dari bagaimana alumni yang dicetak dari Universitas Gajah Mada, ini menjadi seorang praktisi, akademisi, politisi, hingga paka hukum internasional maupun nasional. Nah, betapa tidak banyak sekali di antara kita tentunya sekali masuk di Universitas Gajah Mada. Biasanya, Universitas Gajah Mada ini menyelenggarakan dua kali pendaftaran atau dua gelombang bagi naswa baru, khususnya untuk tujuan studi S2. Nah, tetapi, UGEN juga memberikan kebijakan kembali kepada masing-masing pro, apakah akan menelenggarakan satu kali dalam setahun atau dua kali dalam setahun. Nah, oleh karena itu, silakan bagi teman-teman yang ingin mendaftar untuk mengkonfirmasinya ke pasca sarjana untuk terkait administrasinya. Berapa sih, Kak, untuk biaya yang dibebankan bagi calon maupun naswa baru yang ingin mendaftar program studi ataupun di Universitas Gajah Mada terkait dengan studi lanjut S2. Nah, biasanya nih, teman-teman, kalian bisa melihatnya di um.ugm.ac.id terkait dengan berapa pesanan yang diberikan. Nah, tapi kali ini saya akan menjelaskan memang untuk fakultas hukum, fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian teknik dan juga kedokteran, mereka memberikan pembebankan biaya pendaftaran sebanyak Rp750.000. Sedangkan untuk fakultas yang lain seperti biologi, mereka dibebankan biaya pendaftaran sebanyak Rp500.000. Nah, silakan kalian mengecek di website resmi dari um.ugm.ac.id terkait dengan beberapa pesanan di fakultas atau promisi tujuan kalian. Fakultas hukum UGM sendiri ini menaungi beberapa fakultas, baik dari program studi untuk magister hukum bisnis dan kenegaraan, kemudian yang kedua magister kenegaraan, magister hukum litigasi, kemudian magister hukum kesehatan, dan juga ilmu hukum yang berpulsa di Jakarta. Nah, terkait dengan persyaratannya, apa aja sih, Kak, yang harus kami siapkan? Dan adakah tips triknya? Langsung saja saya bahas satu persatu ya. Syarat pertama yang diperlukan untuk mendaftar ke Universitas Gejamada ialah pas foto Guarma. Nah, sehingga kalian harus mempersiapkan nih foto Guarma dengan background merah atau biru. Nah, untuk peruntukannya bahwa pas foto ini akan digunakan sebagai foto profil kalian ketika mendaftar di akun resmi yang telah disediakan. Dan jangan lupa ukurannya sebesar 1 MB saja ya, tidak lebih dari itu. Persyaratan yang kedua yang diperlukan ialah tes potensi akademik, sehingga membutuhkan yang namanya sertifikat TPA. Nah, biasanya UGM ini memberikan kerjajakan kepada semua calon naiswa barus 2 untuk bebas memilih apakah akan menggunakan PAPS UGM, kemudian TPDA, PLTI, atau tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh Bapak Pernas. Nah, saran saya kalian bisa mendaftar PAPS UGM karena memang selain harganya murah, yaitu Rp200.000, bahkan pelaksanaannya pun hanya dilangsungkan di internal UGM saja, yaitu di Fakultas Psikologi UGM. Kak, kira-kira tes PAPS UGM itu seperti apa? Tes PAPS UGM ini adalah tes TPA yang sama halnya dengan tes pada umumnya. Nah, biasanya tes PAPS UGM ini juga menangkankan terkait dengan kemampuan penalaran, kemudian verbal, dan juga kuantitatif. Jadi, saran saya untuk mempersiapkan tes PAPS UGM ini, kalian harus berusaha mempelajari atau berlatih terkait dengan tes TPA secara umum, seperti menggunakan buku-buku yang berasal dari otobab penas, misalnya, atau memang pengeluaran atau dikeluarkan dari UGM sendiri, seperti buku-buku yang berada di toko ya, seperti itu. Nah, terkait dengan cara lainnya, kalian harus bersiap diri agar membayar biaya dari PAPS UGM ini lebih awal, karena biasanya kuota yang disediakan oleh UGM sendiri terkait dengan PAPS ini sangat terbatas dan cepat sekali habis, karena memang peminannya sangat banyak. Kalian cukup melakukan pembayaran ke telar BNI dengan menyebutkan tujuan untuk melakukan tes PAPS UGM. Perseratan selanjutnya ialah sertifikat bahasa asing atau sertifikat bahasa Inggris. Nah, saya merekomendasikan kalian untuk melakukan tes ASEP UGM atau tes ITP. Nah, tes TOEFL ITP ini berbeda tentunya dengan ASEP UGM. ASEP UGM merupakan tes bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh PBUGM atau P2B UGM. Nah, besaran biaya yang diperlukan ialah Rp150.000. Jika kalian menggunakan ASEP UGM, maka store kalian minimal adalah Rp150.000. Tes TOEFL ITP sendiri merupakan tes TOEFL atau tes bahasa Inggris yang diselenggarakan di bawah naungan ETF. Sehingga hanya lembaga-lembaga tertentu saja yang bisa melakukan atau menelenggarakan tes bahasa Inggris ini. Semisalnya IONS Jogja, LT Jogja, P2B UGM, P3B UNI, SILAS UI, dan lain sebagainya. Nah, kalian tinggal datang ke lembaga tersebut dan mengajak jadwal secara berkala terkait dengan pengadaan setiap berapa gelombang K yang akan dilaksanakan setiap bulannya. Nah, terkait dengan besaran sendiri, mereka mengagarkan sekitar Rp550.000. Persyaratan keempat yang diperlukan untuk mendaftar ke Universitas Kejamada ialah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bersifat rahasia yang diberikan oleh dua rekomendator yang sudah mengenal kalian. Baik beliau merupakan dosen akademik atau dosen penyuling akademik kalian, atau dosen yang memang mengenal dekat kalian selama S1 di fakultas atau universitas sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, pihak panitia UGM akan menirimkan berupa tautan resmi isian terkait dengan rekomendasi yang harus diisi melalui email mereka. Nah, sehingga kalian perlu nih memastikan bahwa email yang kalian cantumkan dari rekomendator tersebut merupakan email aktif dan valid, sehingga mereka bisa mengisi isian daripada form yang telah dikirimkan oleh panitia UGM. Persyaratan selanjutnya yang diperlukan ialah akreditasi jurusan atau program studi di program S1 sebelumnya. Nah, kalian bisa nih meminta ke TU jurusan atau mengeceknya langsung di Bantete. Serta selanjutnya yang diperlukan ialah ijazah dan transkip nilai asli. Jadi, kalian tidak boleh mendaftar ke Universitas Gajah Mada S2 ini dengan menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Persyaratan selanjutnya ialah proposal penelitian dan juga proyeksi keinginan. Nah, proposal penelitian ini sifatnya tidak wajib sehingga kalian bisa mengkonfirmasinya langsung ke TU jurusan. Nah, terkait dengan proyeksi keinginan sendiri, ini merupakan intinya terkait dengan rencana studi. Jadi, kalian akan mengisi terkait alasan mengapa memilih jurusan tersebut, kemudian harapan selama perkuliahan, rencana yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta harapan setelah lulus, dan selanjutnya yang terpenting adalah topik penelitian. Nah, ini kalian harus lebih dalami dan juga mempersiapkan terkait dengan topik penelitian itu. Padahal saat waktu itu, saya mempersiapkan proposal penelitian walaupun tidak diminta. Nah, hari ini ternyata membantu ketika nanti wawancara, karena kebanyakan dari interviewer akan menanyakan seputar penelitian lebih di dalam lagi terkait metode, bahkan, dan juga terkait penjelasannya seperti apa. Jadi, saran saya, silakan kalian persiapkan sebaik mungkin terkait dengan proyeksi keinginan dan juga proposal penelitian walaupun tidak diminta. Syarat terakhir ialah surat keterangan kesehatan. Nah, kalian bisa mendapatkannya melalui puskesmas atau lembaga rumah sakit yang dibawah pemerintah daerah. Nah, sekian penjelasan dari aku ya, teman-teman semua. Jika kalian ada pertanyaan seputar persyaratan untuk masuk S2 UGM, silakan komen di bawah ya. Nah, bagi kalian yang menunggu terkait teknis pelaksanaan seleksinya seperti apa, dan juga tips-triksnya ketika nanti wawancara seperti apa, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, karena saya akan menjelaskan di channel yang berbeda tentunya. Nah, sekian dulu. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!